Seperti apakah map Alpine yang akan terjadi? Apakah teman-teman dari perwakilan Indonesia bisa mendapatkan buyahnya lagi? Atau kita bakal melihat permainan dari tim Indostar yang netabinnya kuat untuk di map Alpine kali ini Julia? Oke, gue sih harusnya melihat bahwa tim Indonesia bisa kuat ya. Kenapa? Karena gue melihat adanya mental boost yang didapatkan oleh tim Indonesia. Gue cuma pengen concern sama satu hal doang sih tim RRQ ya. Tapi sebelum kita membahaskan kepada tim RRQ disini kayaknya udah ada fight yang bakal terjadi dulu. Oke dan ternyata teman-teman dari tim Heavy yang dimana berhasil mendapatkan dua personal dari Homeboys. Terlihat butterfly cukup long dan langsung dikommit begitu aja oleh Khabi dan itu dia teman-teman dari Homeboys. Berhasil dipulangkan dengan cepat, belum satu menit bahkan dipulangkan ke hashtag 12. Yang dimana memang posisi kemungkinan yang terjadi adalah teman-teman Homeboys belum mendapatkan research lebih dulu. Dan berhasil ditetakkan dengan mudah dengan teman-teman tim Heavy. Tapi kita bakal melihat kelanjutan ya karena masih ada teman-teman dari RRQ. Yang dimana melihat pergerakan dari GOW, ada Abai. Tadi sudah memberikan tembakan peringatan bahwa ada mereka di sana. Dan itu membuat salah satu tim yaitu GOW yang untuk dua round sebelumnya mereka masih kurang banget performenya. Dan terlihat di arah Sunside posisi dari GOW juga tidak terlalu rapat. Dan posisi GOW ini mudah banget terancam. Kalau misalkan mereka mau mundur, karena Sunside atas itu masih ada tim yang coba untuk holding di area sana. Dan sekarang terlihat dengan jelas kali ini juga masih ada reverse rate. Yang dimana kali ini dari Diamond mencoba untuk melihat pergerakan dari Iza yang menembaki dari arah RRQ. Dan berhasil di steel kill bahkan oleh Diamond. Kontribusi yang luar biasa antar negara guys ya. Oke kita melihat tadi adanya steel kill yang terjadi ya. Oh seorang dudes ya tadi kita lihat di atas orang Diamond itu sendiri. Dan seperti yang udah kamu bilang bahwasannya. Teman-teman daripada tim GOW tadi melakukan split positioning yang tidak menguntungkan sehingga mereka berhasil di pick off satu persatu oleh pada musuhnya itu sendiri. Kekurangan backup satu sama lain itu menjadi faktor paling besar dalam adanya kekalahan yang terjadi terhadap tim GOW dan bahkan mereka langsung saja dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11. Di menit ke-2. Jadi kita beralih nih ke arah Forest Rate dimana udah ada dua tim itu salah satunya tim yang tadi datang pendukungnya yaitu EVOS Define dan juga tim Expan. Oke dan ternyata X-Tray berhasil di pick di tangan Abax dan membuat satu pergerakan dari satu orang. Expan bakal mundur begitu aja di sisi lain juga kita ngelihat kayaknya Kocel juga berhasil mendapatkan satu orang dari Saifat. Teman-teman dari Star Wars sepertinya harus campain camping kehilangan satu membernya. Dan gue rasa teman-teman dari Indostar gak mau langsung all-in. Mereka coba untuk menguas padai area river mode aja dan mereka harusnya coba lebih memahami dulu dimanakah letak lawannya yang tersisa. Dan kita berpindah langsung ke arah Forest Rate yang perangnya belum selesai. Karena Cobra berhasil diculik dengan satu orang, EVOS Define. DXL juga menyusul. X-Roy yang tersisa satu yang baru saja dilakukan reviving harus cabut sejauh mungkin harusnya. Wah keunggulan yang dimiliki oleh EVOS Define dengan main power yang lebih unggul dibandingkan tim Expan. Dimana tadi kita lihat seorang Cobra berhasil terpik off. Membuat teman-teman EVOS Define memiliki space untuk melakukan serangan lanjutan terhadap tim Expan. Tapi nampaknya gak akan dilanjutin. Kenapa? Karena kalau kita melihat ternyata ada satu tim lainnya yang cowok untuk scouting. Karena teman-teman EVOS Define itu si Triple G kali ini kampun. Oke ini Triple G sepertinya bakal inisiasi melakukan tembakan ke area Gede dan kawan-kawan. Udah ada on fire juga yang langsung ngeras, Abax udah sangat low dimajuin sama dua orang. Abax masih ketahan dibalik dulu pertahanannya dengan dua-dua pertahanannya dan Abax tidak terlalu kuat. Backupan dan kurang Abax tidak ada dan Abax pun berhasil dilakukan reviving di tangan I Am God di sisi yang berbeda. Tapi kali ini CGG juga berhasil untuk mendapatkan 3 poin eliminasinya. Walaupun kali ini kelihatan masih ada satu orang. I Am God ketauan kena critical damage pecah kepalanya di tangan Joski. Tapi kali ini Gede juga berhasil di revive di tangan Ray ini. Gue rasa memang setup dari EVOS kali ya. Mereka tuh bermainnya berbeda kota dan sudah secure di area funding machine. Tapi setidaknya dengan poin eliminasinya yang sudah mereka kumpulkan. Mereka harus coba lebih objektif lagi untuk nextnya. Ya gue sepakat tapi kalau bisa tadi melihat dari EVOS Define sendiri. Kenapa kejadiannya bisa seperti itu dari CGG sendiri karena mungkin mereka juga tadi pertama tidak ekspek akan kedatangan tamu lainnya setelah mereka melakukan inisiasa terhadap teman-teman daripada tim Expand. Jadi masih belum sempat untuk melakukan riset. Sehingga kedatangan CGG ini membuat mereka agak kaget. Namun nampaknya di sisi lain ternyata tim Expand sudah mulai memandang pulang ke Allah Robby di posisi ke 10. Dan nampaknya sudah ada satu lagi fight yang akan terjadi di area Vantage kali ini antara tim CGG kah? Oh enggak. Itu tadi teman-teman dari Star Wars. Ya Star Wars ya yang tadi juga berpulang. Ada teman-teman dari Expand ya. Expand juga harus berpulang. Sayang banget padahal untuk di round pertama Expand sudah mulai bagus. Mereka sudah di asek dulu dengan perolehan poin eliminasi yang banyak. Tapi mereka harus dirontokkan untuk di round ketiga batis. Oke enggak apa-apa setidaknya. Tadi gue juga ngeliat ada pergerakan dari CGG yang dimana mereka cepat banget untuk melakukan pengejaran terhadap teman-teman dari Evois Define. Kelihatan karena masih ada hit list yang nyangkut harusnya dengan foto-rakan tersisa tadi dari Evois Define. Kalau tidak salah ada Ray tadi yang ke-detek. Tapi sepertinya dengan posisi seperti ini teman-teman dari CGG juga tidak mau melakukan pengejaran sembarangan. Mereka punya objektif sama satu sama lain. Dan gue rasa teman-teman dari Evois juga sama gitu. Posisinya mereka sudah dikejar ya. Mereka sekur di area pinggiran zona aja harusnya. Tapi kita juga melihat kali ini teman-teman dari arah Q dan berpindah lagi yang dimana heavy. Ada zona di atas atap. Coba untuk menutup glue wall dari sisi belakang supaya tidak terbackstep posisinya. Dan kali ini masih ada teman-teman deflash juga. Dan bahkan kita berpindah karena Razor sudah knock somehow. Razor harus ketik. Tapi Dutz bakal buy one dengan jarak dekat. Dutz berhasil untuk menggocek dengan satu portal yang sudah dia buka mengelakuin. Tapi dikejar. Dikejar sama satu orang dari Nerong. Dia berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Dutz. Atau masih mencobat menggocek LBP. Masih mencobat menggocek tapi masih retek. Kapan Jan Bin juga berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Abang. Dan kayaknya gak akan bagus pergerakan dari RRQ karena misalkan satu orang yang tersisa julia. Lumayan rontok ya RRQ Kazoo. Ini tadi gue sempat mau mention dimana gue sempat melihat statement yang diberikan oleh seorang Adi di One Esports. Ngatakan bahwa week 2 menjadi tamparan untuk teman-teman RRQ Kazoo gitu kan. Apa harus ditampar 3 minggu gitu ya. Biar bisa performanya. Karena gue melihat ada penurunan performa yang terus menerus terjadi dari teman-teman dari RRQ Kazoo itu sendiri. Karena gue tadi melihat mereka posisinya agak sedikit apa ya longgar. Tidak seperti RRQ yang biasanya gitu kan. Dimana melakukan backup semakin sulit dilakukan satu sama lain. Sehingga mereka gampang sekali mudah sekali terpik off satu per satu. Dan tanpa adanya perlawanan follow up yang cepat yang biasanya gue lihat daripada RRQ Kazoo. Ada penurunan RRQ Kazoo tapi kita tahan dulu pembasan ya. Karena ada satu fadil terjadi kampung. Oke kali ini The Flash. Rontok banget The Flash bisa kesatoran aja karena diajar sama Macan Putih. Harusnya masih ada AMG juga foley-nya cabut jauh sejauh mungkin. Tapi kelihatan AMG ini udah ada pengejaran juga. Bakal cuma langsung dikejar dan AMG. Seperti tidak akan membiarkan foley. Begitu saja karena foley. Udah langsung dipanis. Dan foley langsung di-end teman-teman. Kita bakal lihat ternyata The Flash juga berhasil untuk melakukan reviving terhadap satu orang. Ada Artemis yang berhasil untuk dilakukan reviving menggunakan satu pocket market. Dan gue gak tahu ini Artemis bakal turun kemana. Tapi harusnya itu masih nyangkut juga karena Artemis sendiri harusnya ke-detek dengan satu hit list yang sudah dilakukan oleh CGGG. Secure posisi zona dari CGGG ini bagus banget. Menggunakan dua hit list yang dimana gue bisa bilang ini sepertinya dulu gameplay dari RRQ. Enggak sih yang sering banget keluar satu hit list ya. Mengarah ke arah-rahannya guna untuk mencari informasi. Apakah perjalanan mereka itu nanti akan keganggu atau tidak Julia? Iya betul sekali. Jadi gue sepakat dimana RRQ Kazoo banyak banget perubahan gameplaynya ya. Tapi hit list memang benar-benar berbatu banget di sini. Bahkan kita lihat udah ada Shusho Kof yang connect kali ini. Legalot dan Nerov. Real posinya langsung ter knockout begitu saja. Nerov. Berhasil yang ending seorang Legalot. Ini alarki Kazoo benar-benar kebingungan banget. Kenapa? Karena dari awal mereka di push abis-abisan. Sementara di sisi lain ada Indostar kali ini yang terbesar itu pertempuran apa. Oke namun kali ini teman-teman dari Star Wars bakal coba melawan Dew dari sisi ke atas jembatan. Masih memberikan peringatan sudah satu woodpackernya. Tapi terlihat kali ini Dew udah langsung maju begitu aja. Mendapatkan satu poin eliminasi. Dua poin yang sudah ditangkan atau ditangani. Orang tadi Star Wars dan Karamel juga bakal mendapatkan beberapa poin tambahan. Dua poin eliminasi sudah ditangkan Karamel. Yang dimana total ada empat poin eliminasi sudah disecure. Membuat akhirnya teman-teman dari Star Wars yang awalnya rontok. Mereka gampang banget buat regrouping kembali. Mereka gampang banget untuk hidup kembali dan kuat lagi. Untuk masuk ke area middle game. Dan sekarang kelihatan tadi salah satu perwakilan dari Indostar Lim. Tim yang sendirian menuju ke arah funding machine. Dan harusnya berhasil melakukan reviving. Ini bahaya kalau misalkan menuju ke arah atas. Dan tadi masih kelihatan ada abai juga coba untuk ngetem ke arah atas sana. Kalau misalkan tadi Indostar ke arah sana. Dan posisinya direvive dengan senjata. Ini bisa dipanis abainya. Dan ya arah arke harus plus diastek sembilan. Tapi kita masih gak tahu apakah yang akan terjadi. Karena kali ini belum ada tembakan di notifikasi kill. Bahkan Rush juga berhasil untuk melakukan reviving kedua teman-temannya. Yang dimana kali ini Indostar harusnya masih kumpul kembali. Dan mereka masih coba untuk reset lagi. Coba untuk reset kembali. Karena ini sebenarnya udah masuk ke middle game. Dimana banyak tim yang harus kerja keras. Dengan adanya fight-fight yang mereka lakukan. Salah satunya yang tadi ada RR Kyukazu. Evos Define juga sama. Walaupun mereka sempat unggul dalam segi fight antar dirinya dengan tim Expand. Tapi menjadi PR yang cukup berat juga. Ini dia RR Kyukazu. Yang mana kita lihat permainannya. Dari League of Legends juga dudes coba untuk mengambilkan area high ground. Memperloss vision yang mereka miliki. Namun tidak akan begitu mudah. Karena gue yakin dari resources dari tim RR Kyukazu sendiri udah lumayan kurang ya. Karena mereka juga baru dihidupkan satu sama lain gitu. Dan ini akan menjadi sulit. Dimana yang dia hadapi adalah kayak tim Thailand itu reverse raid dengan seorang Razor atau Razor. Berhasil terpik off dengan cukup cepat tanpa adanya backup dari siapapun. Harusnya bentar lagi akan ada fight susulannya itu antara tim reverse raid dan juga tim Evos Define yang berdekatan. Namun dari salah satu tim Flash pun ada yang berhasil terpik off. Ini sulit banget deh kalau misalkan teman-teman dari Indonesia atau Evos Define telat masuknya. Karena harusnya pembegalan sudah akan terjadi. Teman-teman dari Evos Define harusnya ke gamepad dengan dua tim. Di sebelah kanan kirinya itu ada The Flash dan juga reverse raid. Yang dimana gue rasa ini pergerakannya terlalu minim. Kalau misalkan posisinya itu depan terlalu open dan gue gak tahu apakah teman-teman dari Evos Define punya setup dengan Portal Go atau yang lainnya. Karena gue harap mereka ada. Kalau misalkan tidak itu mereka yang dirugikan. Karena untuk secure di area zona selanjutnya. Kalau misalkan zonanya kepental ini bakal dirugikan banget buat teman-teman. Sekarang kegangguan yang akan dialami sama Evos Define sudah terjadi karena seminggu kali ini. Coba untuk... Wah ngepredik. Tapi ada exposi juga dengan R79-nya connect menuju ke arah Abbas. Dan Abbas dulu langsung panis begitu aja. Tapi kali ini masih ada The Flash yang langsung fresh ke arah depan. Mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kali ini masih ada The Flash Team. Dan masih ada Voli yang masih mencoba untuk berdansa. Hati-hati Voli bakal coba untuk berpindah dengan satu Portal Goal-nya. Dan masih ada Artemis kali ini dari sisi bawah. Mencoba untuk menuju ke arah atas. Mencoba untuk melakukan revamping terhadap scene. Ini dua-duanya sama-sama coba untuk melakukan regrouping kembali. Tapi dari sisi bawah itu ada Ray juga yang bakal coba untuk regrouping. Sedangkan A&M sudah mulai menggunakan satu Portal Goal-nya menuju ke arah bawah. Hati-hati di bawahnya masih ada anak-anak dari revamping. Dua orangnya sudah benar-benar mencari dan harusnya sudah memberikan informasi dengan layak. Dimana kali ini juga masih ada pertempuran yang terjadi. Karena lagi-lagi Legalot yang baru saja lakukan regrouping sudah langsung kepeg begini saja. Cangas banget! Dia ledakin kepalanya di tangan Sming. Ini adalah keputusan yang gak baik untuk Ecos Defense. Dimana Abax memegang senjata WMP gak cukup stabil karena senyalah banget dengan face-nya. Dimana masih ada Sming mencoba untuk ngetekan satu bisonnya dan berhasil mempulangkan satu orang dari Abax. Dan kali ini teman-teman dari Regrouping ada eksposisi juga yang bakal coba untuk meledakan satu granik ke arah depan. Masih ada beberapa player dari Ecos Defense. Masih ada Rai juga. Sedangkan teman-teman dari dekat bakal mengganggu dan ngerecokin dua tim kali ini, Julia. What a nice move ya teman-teman dari reverse rate bisa mengatasi dua tim sekaligus. Dimana kali ini AIM kan menjadi next target tapi ada artemis yang tidak terjatuh di sana. Memang ada suara Rai kali dengan chargebusternya mampu menjatuhkan satu player di sana. Namun di sisi lain ada tim PE Esports dengan industri dimana Kocel berhasil terjatuh kali ini. Berapa hujan peluru karena dualnya kali tidak mampu dihindari. Lim ternyata enggak ketahuan posisinya. Tapi kita membahas tentang tadi fight yang terjadi antara Ecos Defense dan juga reverse rate ya. Cuma terlalu banyak fight yang terjadi kembang mana. Dimana kita bahas dulu kali ya yang kali ini adalah fight antara tim C Triple G dan juga Ecos Defense. Ya si GGG yang dimana bakal menyejarnya tembakan ke arah Raiky yang dan juga teman-teman dari Ecos Defense. Ini kesulitan untuk dua tim perlengkilan dari Indonesia. Dimana Kocel bakal coba untuk menang dari sini sebelah kiri. Dan bakal mencoba untuk mendograk satu pertahanan rumah gubuk yang bakal coba untuk dihancurkan gluolnya. Tapi kali ini kelihatan One More sudah setup dari arah kejauhan. Dan masih ada teman-teman dari Ecos yang bakal mencoba untuk spam beberapa gluometer ke arah pertahanan dari Chosky. Dan gue rasa ini posisinya masih bisa dikembalikan. Tapi One More ini bidikannya bagus banget kelihatan. Dan satu orang dari Keramel dan yang bakal berhasil di tinggi begitu saja. Sudahkan kita bakal berkeset. Masih ada teman-teman dari Periscope dan juga LTP. Dan juga kawan-kawannya yang barusan tadi mendapatkan satu orang dari Inultas. Kali ini mereka harus berhadapan enam tim yang berbeda. Masih ada teman-teman dari Clive juga. Dan juga ada ReforSuit. Ada Flank juga yang berhasil mendapatkan satu orang Don't Cry. Dero masih coba untuk berputar. Masih mencoba untuk menekan satu trogonnya. Hati-hati Albeda dan Jumlah Hoang Haas. Sudah langsung terbang-bang begitu saja. Misalnya ke satu orang dan PI Sport. Sudah langsung dipulang ke DST ke tujuh. Enam tim yang tersisa. CGGG masih stay dengan 11 poin eliminasinya. Peter bakal coba untuk menjadi garda terdepan. Coba untuk membuka satu trogonnya. Bakal dimasak dengan koronnya. Tapi dari sisi belakang harus dikagetkan. Posisi yang sangat tidak baik untuk Inultas juga. Dan sekarang ada teman-teman dari Star Wars. Yang bakal mencoba untuk mencari poin eliminasinya. Dan teman-teman di daftar juga harus kuat ya. TK 4 dulu ya. Oke kita melihat ada banyak banget part yang terjadi. Di sini di mana reverse raid menghadapi banyak tim. Namun diambil keuntungannya oleh tim C-TWG yang datang kali ini. Dan bahkan ada tim Star Wars juga. Yang mana seorang Saiva yang berhasil terjatuh kali ini. Coba untuk menggulung main kit yang terlebih dahulu. Kita lihat open field yang sangat-sangat menyulitkan. Untuk seorang Ray yang hanya seorang diri saja dengan resource yang cukup terbatas. Dua, tiga tim maksud gue. Dari masing-masing tim Thailand. Miliki dua personal yang masih hidup saja. Dan juga kali ini dari seorang stop. Coba memberhentikan. Terlihatkan dari seorang Ray. Gimana? Sudah ada flash bridge. Sudah ada glue melter. Ternyawa seorang Ray kali ini dalam masalah cukup besar. Dan tidak bisa bertahan lama nampaknya. Dari pada seorang Ray. Nice try teman-teman di boss divine. Heartless finish di posisi ketiga. Tersisa dua tim aja. Dua tim Thailand kali ini. Yang sama-sama tersisa dua player. Gimana tim Star Wars? Kalau kita lihat. Coba untuk melakukan split. Ada satu player yang menggunakan portal go. Gerak cukup jauh. Gerak ke arah depan daripada C-TWG kali ini. 15 ponen yang milih di tangan. C-TWG. Coba untuk maju warna depan dengan Tatsuya. Kira dari seorang first Q. Sudah ada chargebuster di tangannya. Akan coba untuk menggunakan super mad kitnya terlebih dahulu. Menunggu momen di balik jerami kali ini. Alang-alang ke jump shot. Tapi ternyata masih bisa di atasi. Stop. Hilangkan setengah HP-nya. Ini bahaya banget. Charge Q. Akan coba untuk mencacat barisnya terlebih dahulu. Sudah terlihat dan stop. What a nice timing. And this is it. Buya C-TWG. Wow. Ini dia Buya.